Intro Berpikir positif adalah sebuah kerangka berpikir yang selalu memandang setiap persoalan, realitas, serta hubungannya sebab akibat secara positif. Artinya bahwa ada sisi kebaikan atau nilai guna dari setiap penyataan yang terjadi. Berpikir positif adalah sebuah pandangan yang melihat kebenaran diri dan realitas ruang pemikiran yang positif. Orang yang selalu berpikiran positif akan selalu mengucap syukur dalam berbagai hal, dalam situasi, kapanpun dan dimanapun, dia selalu memandang secara positif. Orang yang berpikir positif tidak melihat kebenaran dirinya dengan penuh sesal dan rasa malu. Sebaliknya selalu bersyukur atas pemberian Tuhan dalam kehidupannya. Kekurangan fisik, kelemahan tubuh, serta keterbatasan ragau tidak menjadi penjara batin. Namun justru menjadi spirit motivasi untuk tetap berkarya dan terus berjuang di jalan keberhasilannya. Ada banyak mereka yang disabal atau terbatas secara fisik, tapi mampu berkarya bahkan berprestasi dalam kehidupannya. Orang yang berpikir positif selalu memaknai kenyataan, keadaan, dan masa depan dengan sikap elegan dan apadanya. Hujan panas, sukses gagal, menang kalah, untung rugi, jadi batal, subur tandus, dan sebagainya. Dan kondisi apapun, dilihat sebagai tantangan dan peluang bagi kemajuan dirinya. Bukan merupakan masalah, musibah, atau bencana. Bahkan nasib yang mesti dirampu tapi terus menerus. Gagal dipandang sebagai berkat sebab ada kesadaran dan pembelajaran hidup dari kegalan tersebut. Cuaca, alam, dan lingkungan dijadikan media kreativitas untuk menciptakan peluang dan menghasilkan inovasi-inovasi bagi kemajuan. Dalam suatu penelitian yang dipimpin oleh B.K.Levy, PhD dari Department of Epidemiology and Public Health, Departemen Epidemiologi dan Kesehatan Masyarakat dari Yale University Amerika Serikat, membuktikan bahwa mereka yang memiliki persepsi positif akan masa tuanya, memiliki harapan hidup lebih panjang sekitar 7,5 tahun, dibandingkan mereka yang memiliki persepsi negatif. Dari penelitian yang bersifat longitudinal ini, yakni selama 23 tahun, dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki persepsi positif akan masa tuanya, mempunyai harapan hidup yang lebih panjang. Sebab mereka memiliki motivasi yang kuat untuk terus hidup dan bertahan atas kehendak dan dorongan daripada kondisi dalam dirinya. Pikiran positif amat berperan menentukan kesembuhan seseorang yang mengidap suatu penyakit. Sebuah penelitian terhadap para penderita kanker dan penyakit fatal lainnya, berhasil membuktikan bahwa 15 dari 16 pasien memiliki pandangan optimis dan pikiran positif, mengalami proses kesembuhan yang lebih baik. Kemungkinan hidup mereka yang berpikir positif juga lebih baik daripada penderita penyakit yang merasa putus asa, stres, depresi, dan tertekan secara batin. Berpikir positif dapat memberikan perasaan mengontrol kesehatan dan masa depan. Keadaan diri, kesadaran dan pengaturan diri, motivasi, empatik, bahkan masa depan kita sangat bergantung apa yang kita pikirkan dan bagaimana pikiran kita itu. Dalam bukunya Born to Win, Promot Batra mengatakan bahwa, Jagalah pikiran Anda, mereka menjadi kata-kata Anda. Jaga kata-kata Anda, mereka menjadi tindakan Anda. Jaga tindakan Anda, mereka menjadi kebiasaan Anda. Dan jagalah kebiasaan Anda, mereka menjadi sifat dan karakter Anda. Bukalah pikiran kita, sebab pikiran itu bagaikan perasaan yang akan berkembang apabila dibuka. Membuka pikiran pada keberadaan diri sebagai ungkapan syukur akan karya ilahi dalam kehidupan ini. Kawan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, Semua yang manis, semua yang sedap didengar, Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, Pikirkanlah semuanya itu. Terima kasih.